Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama GyaGyo Channel Bagaimana kabarnya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya mengganti pola pada NVR atau DVR Hikvision Bagi kalian yang penasaran dengan video tutorial ini silahkan simak videonya sampai selesai Oke baik sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini dan saya ucapkan terima kasih banyak juga bagi kalian yang sudah mau menonton video ini Bagi kalian yang baru tahu channel ini mungkin baru pertama kalinya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe baik tidak usah lama-lama kita langsung saja mulai tutorialnya seperti yang kalian lihat ya disini sesuai dengan judul saya akan mengganti polanya pola dari DVR maupun NVR nah disini saya menggunakan HVR Hikvision 4.0 ya oke saya buka terlebih dahulu untuk awalnya seperti ini ya jadi untuk awalnya seperti ini kesini ya saya akan perlihatkan terlebih dahulu biar polanya itu salah ya seperti ini nah disini polanya salah nantinya saya akan ganti seperti tadi ya seperti itu ya terus untuk pola yang sekarang itu seperti ini oke sudah terbuka ya untuk menu NVR nya pada menu kali ini kalian bisa klik di menu sistem seperti ini yang saya tunjuk ya kalian klik dan selanjutnya kalian bisa pilih di user kita pilih di user nah pada menu kali ini kalian bisa edit atau modifikasi ya modifikasi password disini kalian bisa klik modify ya nah pada menu kali ini kalian bisa masukkan password atau kata sandi kalian ya sebentar saya akan masukkan kata sandinya oke disini sudah saya masukkan lalu kita next oh maaf ya ternyata keliru sebentar nah disini sudah bisa masuk ke menu edit password nya ya lalu pada menu kali ini kalian bisa pilih disini nah disini ada unlock pattern dan kalian bisa klik di pengaturannya disini kita klik saja nah pada menu kali ini kalian bisa langsung membuat pola yang baru kalau untuk yang pertama tadi kan bentuknya kayak L seperti ini ya jadi kayak L gitu dan sekarang saya akan rubah menjadi terbalik ya seperti ini saya akan rubah terbalik seperti ini ya lalu kita konfirmasi oke jika sudah lalu kita tekan oke atau simpan ya kita simpan sudah selesai lalu kita akan mencoba untuk masuk ke menu nvr nya kita lock out dulu oke disini sudah lock out jadi disini kita sudah disuruh masukkan pola lagi coba kita pakai pola yang lama nah disini sudah berubah ya jadi pola yang lama sudah tidak bisa dipakai kita menggunakan pola yang baru seperti ini ya nah jadi seperti itu ya mungkin sampai disini dulu video tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada salah kata saya mohon maaf jumpa kembali di video saya selanjutnya terima kasih sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati